Ijin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Evita Dana Sejahtera Depok dicabut per 3 Juli 2019. Hal tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat. Evita Dana Sejahtera Depok menjadi BPR ke-98 yang dilikuidasi LPS. Per 3 Juli 2019, Bank Perkreditan Rakyat Evita Dana Sejahtera Depok tidak dapat beroperasi lagi karena izinnya dicabut Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya pada 8 April 2019, BPR tersebut telah ditetapkan dalam pengawasan khusus karena rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang kurang dari 0%. Mempertimbangkan kondisi keuangan yang semakin memburuk dan ketidaksediaan pemegang saham dalam menyihatkannya, maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut setelah mendapat pemberitahuan dari LSP. Pertanggal 3 Juli kita mencabut izin usaha PT BPR Evita Dana Sejahtera. Kedudukannya di Depok. Itu kenapa izin usahanya? Ya, karena pada tanggal 8 April ya, kita sudah melihat bahwa, apa namanya, bahan ini, terutama KPMN-nya, kewajiban penyediaan modal mediumnya itu sudah dibawa 0%. Setelah pencabutan izin usaha, LPS melakukan proses pembayaran klaim simpanan. Setelah pencabutan izin usaha, LPS melakukan proses pembayaran klaim simpanan dan melikuidasi PT BPR Evita Dana Sejahtera yang berlokasi di Jalan Akses UI No. 25 Depok. Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan Muhammad Yusron pun mengimbau agar nasabah PT BPR Evita Dana Sejahtera tetap tenang karena simpanan mereka dapat diklaim dengan syarat tertentu. Ya, jadi jaminan kepada nasabah PT BPR Evita ini kita akan melakukan konsiliasi dan dedikasi simpanan untuk mengecek apakah simpanan nasabah PT BPR Evita itu memenuhi kriteria penjaminan. Sebelum dicabut izin usahanya, NPL terakhir BPR yang kreditnya banyak kepeti kemas tersebut mencapai 89 persen. Bahkan usia truk yang mereka miliki di atas 10 tahun sehingga tidak dapat beroperasi kembali. Evita merupakan BPR ke-98 yang dilikuidasi LPS. 34 BPR yang dilikuidasi berada di wilayah Jabar. Budi Hartati, Bandung TV